Sahabat Alkitab, saat ini kita akan menjawab secara khusus pertanyaan yang dituliskan oleh seseorang di kolom komentar Alkitab 1 menit. Kalau memang Yeshua ditombak, lantas kenapa isi perutnya nggak terburai, brother? Masih dapat makan minum. Sedangkan Yudas yang gantung diri malah isi perutnya terburai. Malah ada dua versi, kematian Yudas. Yuk kita dengarkan pembahasannya bersama. Komentar ini menunjukkan bahwa sahabat kita yang bertanya bingung tentang bagaimana Yeshua, bahasa Ibrani dari nama Yesus, dapat makan dan minum setelah ditombak. Sementara Yudas yang gantung diri memiliki isi perut yang terburai. Mayoritas orang tentu tidak akan mempertanyakan hal ini. Karena sudah jelas, proses kematian Yesus dan Yudas jauh berbeda. Namun, kita akan membahasnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Yesus Kristus. Secara logika sederhana saja, sebenarnya kita sudah mendapat jawaban bahwa tombak adalah senjata tajam dan runcing, bermata dua, bertangkai panjang, untuk menusuk dari jarak dekat atau jauh, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tentu, luka hasil tusukan umumnya adalah tegak lurus, hanya melubangi dan bukan membelah perut, berbeda dengan hasil sabetan atau sayatan sebuah pedang. Jadi, isi perut Yesus Kristus tidak akan terburai. Itu pasti, tanpa keraguan. Kita lanjutkan. Sahabat Alkitab dapat mengikuti penjelasannya secara lengkap dengan menonton video ini dari awal sampai akhir. Oh iya, dapatkan bonus penjelasan yang sangat menarik di bagian akhir dari video ini. Ada tertulis dalam Injil Yohanes 19 ayat 32, Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran. Supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sahabat Alkitab ringkasnya, para prajurit Romawi telah mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Namun, mereka tidak mematahkan kaki Yesus karena dia sudah mati. Peristiwa tersebut merupakan bagian penting dalam Injil Yohanes. Penggenapan tentang apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Nubuat pertama yang digenapi, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Berasal dari Kitab Taurat Musa, Kitab Keluaran 12 ayat 46. Bagian ini menjelaskan instruksi untuk domba pascah yang harus disembelih tanpa mematahkan satupun tulangnya. Yohanes melihat Yesus sebagai domba pascah yang sejati, dikurbankan untuk dosa manusia. Nubuat yang kedua, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, berasal dari Kitab Nabi Zakaria 12 ayat 10. Bagian ini berbicara tentang masa depan ketika bangsa Israel akan meratap atas dia yang telah mereka tikam dan mengakui dia sebagai mesias mereka. Yohanes melihat nubuat ini digenapi dalam penyaliban Yesus. Karena orang-orang yang menolak dan menyalipkan dia, suatu hari nanti akan percaya kepadanya sebagai juru selamat mereka. Sekarang, kita akan membandingkan proses kematian Yesus Kristus yang jauh berbeda dengan Judas Iskariot. Semoga tabel sederhana ini bermanfaat bagi sahabat semua. Berikut penjelasannya. Yesus Kristus mati disalipkan oleh orang-orang Romawi atas tuduhan, pemberontakan, dan penistaan agama dari orang-orang Yahudi. Sementara, Judas Iskariot mati karena membunuh dirinya sendiri. Yesus Kristus mengalami luka tombak yang dilakukan seorang prajurit Romawi. Lambungnya ditusuk dengan tombak setelah kematiannya. Mengeluarkan air dan darah sebagai bukti bahwa benar, Yesus Kristus telah mati sebelumnya. Sementara, Judas Iskariot mati dengan cara menggantung diri. Dituliskan dalam Injil Matius 27 ayat 5 dan kisah para rasul 1 ayat 18. Setelah menghianati Yesus, Judas menyesal, menggantung diri, kemudian jatuh dan mati dengan isi perutnya keluar. Tidak ada lagi catatan detil tentang proses kematiannya dalam Alkitab. Yesus Kristus mati dikayu salib sebagai kurban untuk menebus dosa umat manusia. Kematiannya merupakan tindakan kasih yang radikal dan tanpa pamrih. Menunjukkan keagungan dan kebesaran cinta Tuhan Allah bagi seluruh umat manusia. Sementara, Judas mati setelah menghianati Yesus dengan menciumnya dan menyerahkannya kepada para imam Yahudi. Tindakannya dimotivasi oleh keserakahan dan kekecewaan pribadi sepertinya. Kematian Yesus dikayu salib mengalahkan kuasa dosa dan maut. Kebangkitannya merupakan bukti kemenangan atas maut dan menawarkan harapan hidup yang sejati dan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sementara kematian Judas secara tragis yaitu bunuh diri menunjukkan kepada kita semua tentang konsekuensi fatal dari dosa dan ketidaksetiaan. Sebaliknya, daripada merendahkan hati dan bertobat, ia lebih memilih jalan dosa dan kehancuran. Kematian Yesus membuka jalan bagi rekonsiliasi atau pemulihan hubungan damai antara manusia dan Tuhan Allah. Melalui iman kepada Yesus Kristus, manusia dapat kembali ke dalam hubungan yang benar dengan Tuhan Allah. Cara kematian Judas yang mengerikan merupakan peringatan bagi kita semua tentang bahaya kehancuran yang ditimbulkan tindakan berdosa dan pentingnya menjaga iman dan kesetiaan kepada Yesus Kristus. Nah, melalui hal-hal tersebut di atas, Tuhan Allah menghadapkan kepada kita dua pilihan penting yang dihadapi dalam hidup manusia di segala zaman, yaitu beriman pada Yesus Kristus yang penuh kasih dan pengorbanan, atau mengikuti contoh Judas dalam jalan dosa dan kehancuran. Melanjutkan pertanyaan di awal video, mengapa Yesus Kristus masih dapat makan dan minum setelah perutnya ditombak? Ada tertulis dalam Alkitab bahwa sisi perut Yesus Kristus, yaitu lambungnya, ditikam. Namun jelas tidak ditulis bahwa isi perutnya terburai setelah kematiannya. Yang tertulis adalah bahwa setelah kebangkitannya, dalam tubuh yang mulia, Yesus Kristus makan bersama para muridnya. Hal ini menunjukkan fakta bahwa Yesus Kristus hidup kembali dan tubuh kebangkitannya dapat makan dan minum. Tanpa keraguan, ini kutipan ayat lengkapnya dalam Injil Lukas 24 ayat 36-43. Dapatkan bonus penjelasan yang sangat menarik setelah ayat-ayat ini dibacakan. Injil Lukas 24 ayat 36-43. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Sahabat Alkitab, sesuai dengan apa yang kami telah janjikan di awal video, ini bonus penjelasan untuk sahabat yang masih menonton sampai sekarang ini. Di dalam Injil Yohanes 19 ayat 35 yang kita bahas di atas, diceritakan tentang seorang saksi mata yang melihat Yesus ditusuk dengan tombak setelah penyaliban dan menegaskan kebenarannya. Ayat tersebut tidak menyebutkan nama saksi tersebut. Betul ya? Nama dalam tradisi Kristen kemudian, prajurit Romawi yang menusuk lambung Yesus dengan tombak dikenal dengan nama Longinus. Konon, tradisi Kristen awal di luar Alkitab seperti Injil Nicodemus mengidentifikasi prajurit tak bernama dari Yohanes 19 ayat 35 sebagai Longinus. Tradisi ini menjadi diterima luas pada abad pertengahan, namun tidak ada bukti untuk mengkonfirmasi namanya. Kisah Longinus menekankan realitas fisik penyaliban Yesus dan pengorbanannya. Dalam beberapa tradisi, Longinus menjadi seorang Kristen baru menyoroti kekuatan transformatif kematian Yesus. Longinus telah menerima kepastian keselamatan, perubahan hidup yang sejati dan kekal dalam iman kepada Yesus Kristus. Bagaimana denganmu?